Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel saya Devaratv Yap dalam video kali ini Devaratv akan membuat yang namanya Pulut yang digunakan untuk burung ya teman-teman Ya pulut yang digunakan untuk burung Disini sudah ada air ya Ini air kran Ini asli air kran ya Kalian bisa pakai air minum juga gak apa-apa Ini saya pakai semprotan burung Kalau gak punya semprotan burung ya Itu aja Ini butuhnya cuma satu tetes aja ya Satu tetes atau dua tetes Ya segitu saja Jadi kalian bisa mengambil air kran tersebut Atau air minum tersebut Pakai sendok kecil juga gak apa-apa ya teman-teman Bahan utama yang perlu kalian perlukan adalah Yang namanya Nasi Mungkin untuk kalian tidak Terpikirkan ya Bahwa pulut itu bisa dibuat dengan bahan seadanya Nah ini saya akan membuat pulut untuk burung yang digunakan untuk jebakan Kalian bisa menonton di video saya Devaratv ya di channel saya Devaratv Cara bikin jebakan menggunakan pulut ya Nah ini pulutnya itu Disini sudah ada nasi ya Ada nasi Nasi biasa ya Bila perlu nasinya itu Yang lembek gitu ya Yang lemas-lemas gitu Kayak bubur gitu Sebelumnya kita harus pakai plastik dulu Supaya tidak lengket di tangan ya teman-teman Oke Tangan saya sudah dibungkus selain ini Setelah itu kita ambil nasinya Kita remes-kemes Untuk dijadikan pulut Seperti ini saja Setelah itu Tersemprotkan air ya teman-teman Supaya apa Supaya ini itu tidak terlalu lengket ya Dan tidak mudah kering gitu Si air ini apa itu nasinya itu Biasanya kalau kayak nasi itu ya Dijemur gitu ya Sudah dipastikan itu bakal kering Tapi kalau dikasih air sedikit Itu tidak kita ketambahkan lagi Sedikit aja Kita aduk-abuk lagi Daripada pakai getah pohon bendong Getah pohon kayak Pohon karet ya Daripada susah-susah nyarinya ya enggak Nasi kan ada Tidak terpikirkan oleh kalian Saya juga tidak terpikirkan ya teman-teman Baru saya menemukan ide seperti ini Ini masih kurang ya Kita pakai lagi Sampai si nasi tersebut itu Kayak menyatu gitu ya Apalagi ya Si nasi itu Membantu untuk kayak bunuh-bunuh Apalagi kayak buru pipit Terus buru gereja ya Makanannya kan berat Tau nanti Dulu kan juga mau ya Kalau jangkasnya Atau kekasih air Oke ini ya teman-teman Kita aduk-aduk Sampai menyatu ya Keliatannya kayak enaknya tuh Tuh ya Kan bener Inilah pulut Yaitu Pulut adalah Seperti Kayak Kayak bahan utama Untuk menjebak Buru Supaya pada saat Dia menjebaknya Dia tidak bisa kemana-mana Kayak lem lah ya Kayak lem Jangan lupa untuk menonton video saya Cara pembuatan Itu apa itu Kayak Cara pembuatan Jebakan buru Tapi pakeknya Bukan pulut ya Ada lah pokoknya Kalian bisa melihatnya Di channel saya Di cara TV ya Jangan lupa untuk men-subscribe channel saya Supaya kalian bisa tahu Bahwa saya mengapus apa saja Seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi Kayak ketan Hehehe Tidaknya enak Tapi ini bukan makanan ya teman-teman Karena ini sudah dicampur dengan air Kerana Kecuali dengan air Air minum Bagian pula Buat apa Kita makan kayak gini Yang tidak begini-gini Dan juga langsung dimakan Jadi kayak gini ya teman-teman Kalian bisa melihatnya Cara pembuatan Pembuatan jebakannya Menggunakan kulut Pulut yang saya buat ini Ini lumayan lengket Masihnya ini kayak lengket ya Ini bahan utama dari Pulut yaitu nasi Tidak terpercaya ya Tidak percaya saya juga Ini sudah ada tangkainya ya teman-teman Kalian bisa melihatnya di video saya selanjutnya Kalian bisa melihatnya di channel saya Devara TV Atau mensubscribe dahulu Channel saya ya Supaya pada saat saya mengupload Kalian Terkirim notifikasi Yaitu Devara telah mengupload Cara pembuatan jebakan Menggunakan kulut Seperti itu saja ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk Menonton video saya Selanjutnya ya teman-teman Di channel saya Devara TV D-E-V-A-R-A TV Ya Seperti itu ya teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh